Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu badan usaha. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk melakukan aktivitas bisnis, pekerjaan amal, atau penjualan produk dan jasa. Badan usaha dibentuk sesuai dengan hukum pembentukan perusahaan. Ciri-ciri badan usaha. Ciri-ciri badan usaha yaitu sebagai berikut. 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Menggunakan modal. 3. Menggunakan tenaga kerja. 4. Dipimpin oleh seorang usahawan. 5. Adanya kekayaan terpisah antara milik badan usaha dan pemilik badan usaha. 6. Adanya kepentingan untuk kelangsungan hidup badan usaha. Fungsi badan usaha. Badan usaha memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi komersil, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi. 1. Fungsi komersil. Badan usaha sebagai fungsi komersil memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial adalah fungsi manajemen operasional badan usaha secara keseluruhan agar bisa mencapai tujuan tertentu dididikannya badan usaha. Sedangkan fungsi manajerial suatu badan usaha menyangkut perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap operasional badan usaha. Adapun fungsi operasional badan usaha menyangkut cara badan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi operasional menyangkut sistem produksi, pemasaran, dan penyakit. Administrasi, hingga aspek kepegawaian. 2. Fungsi sosial. Badan usaha juga memiliki fungsi sosial. Hal ini berarti badan usaha harus memberikan manfaat kepada lingkungan sosialnya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Biasanya, fungsi sosial badan usaha diwujudkan dalam bentuk CSR. 3. Fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha juga memiliki fungsi pembangunan ekonomi bagi negara. Badan usaha menyediakan pekerjaan yang otomatis mengorongi pengangguran juga meningkatkan pendapatan per kapita. Badan usaha dinilai sebagai roda penggerak ekonomi dalam negeri. Macam-macam badan usaha di Indonesia. Yang pertama, badan usaha berdasarkan jenis kegiatan usaha. Di antaranya yaitu, 1. Ekstraktif, yaitu jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya perusahaan logam, minyak dan gas, dan perusahaan minuman. 2. Agraris, yaitu jenis usaha yang memanfaatkan pertanian. Misalnya perusahaan pupuk, perkebunan, tambak, atau pembibitan. 3. Industri manufaktur, yaitu jenis usaha yang mengubah nilai ekonomi suatu barang dengan mengubah bentuknya. Misalnya perusahaan obat dan perusahaan kendaraan. 4. Perdagangan, yaitu jenis usaha yang menjual barang tanpa mengubah nilai ekonominya atau tidak merubah bentuknya. Misalnya perusahaan penjual sepatu. 5. Jasa, yaitu jenis usaha yang berfungsi untuk menyediakan jasa. Misalnya perusahaan asuransi, bank, atau perawatan. Selanjutnya yang kedua, badan usaha berdasarkan aspek kepemilikan modal. Diantaranya yaitu 1. Badan usaha milik negara atau yang disingkat BUMN, yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah pemerintah. Misalnya perusahaan listrik negara. 2. Badan usaha milik daerah atau yang disingkat BUMD, yaitu badan usaha yang kepemilikan modalnya dipegang oleh pemerintah daerah. Misalnya seperti bank DKI dan bank Jateng. 3. Badan usaha milik swasta atau yang disingkat BUMN, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik nasional maupun asing. 4. Badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dipegang oleh pihak swasta dan juga pemerintah atau negeri. Badan usaha seperti ini yang dikenal adalah PT. Telkom Indonesia dan PT. Garuda Indonesia. Yang ketiga, badan usaha berdasarkan bentuk kerjasama, diantaranya yaitu 1. Badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak dalam negeri. 2. Badan usaha penanaman modal asing, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak luar negeri yang beroperasi di dalam negeri. Misalnya seperti PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Otsuka Indonesia. Bentuk badan usaha di Indonesia Yang pertama ialah kooperasi. Kooperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Kooperasi merupakan sebuah badan usaha atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Yang kedua ialah BUMN atau badan usaha milik negara. Yang termasuk bagian dalam BUMN ialah yang pertama, Perjen atau perusahaan jawatan. Perjen merupakan BUMN yang budgetnya termasuk dalam APBN. Perjen memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Lalu, yang kedua ialah Persero atau perusahaan perseroan. Sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Yang ketiga ialah PERUMN atau perusahaan umum. PERUMN merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh negara. PERUMN memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Yang ketiga dari badan usaha yang ada di Indonesia ialah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Seperti namanya, BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. BUMS memiliki dua jenis, antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan masyarakat negara Indonesia. Badan usaha yang termasuk dalam BUMS ialah yang pertama, SEVE. SEVE merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. Badan usaha yang kedua yang ada di dalam BUMS ialah PO atau Perusahaan Perseorangan. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya, PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Perusahaan Perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Yang ketiga ialah firma. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Yang keempat ialah perseruan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.